Intro Memasuki bulan September 2021, kasus COVID-19 di Indonesia mulai terkendali. Indonesia berhasil melewati gelombang kedua pandemi COVID-19. Meski demikian, jumlah kasus corona di negara lain justru menunjukkan keren peningkatan. Negara tetangga seperti Australia, Malaysia, Singapura, Filipina, kini tengah menghadapi pandemi COVID-19 gelombang ketiga. Juru bicara pemerintah Satgas Penanganan COVID-19, Biku Adhisa Smito menjelaskan pola lonjakan kasus di Indonesia berselang tiga bulan dari lonjakan di sejumlah negara dunia atau relatif lebih lambat dibandingkan dengan negara lain. Karenanya masyarakat diminta waspada terutama jelang masa libur akhir tahun. Selain itu, dengan pola kenaikan kasus di Indonesia yang relatif lebih lambat dari kenaikan kasus di dunia, tentunya kita perlu mewaspadai kondisi dunia yang saat ini tengah mengalami third wave. Pada pola second wave, di mana terdapat jejada tiga bulan, perlu kita antisipasi mengingat dalam tiga bulan ke depan, kita akan kembali memasuki periode libur Natal dan Tahun Baru 2022. Berkaca dari pengalaman menghadapi gelombang pertama dan kedua, Pemprov DKI Jakarta mengaku menyiapkan tiga langkah utama untuk mengantisipasi gelombang ketiga COVID-19. Di antaranya mengaktifkan sistem deteksi dini dengan meningkatkan kapasitas testing dan tracing. Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam sepekan terakhir mencatat 112.737 orang di tes PCR. Ini melebihi standar target WHO yang menargetkan minimum 10.645 orang di Jakarta di tes PCR per minggu. Pemprov DKI Jakarta juga meminta masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan. Terlebih, saat ini pelonggaran kegiatan masyarakat diperlakukan. Di antaranya tempat wisata dan bioskop mulai dibuka, dan restoran serta kafe diizinkan beroperasi hingga pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Pemprov DKI juga menggalakkan vaksinasi masal COVID-19. Vaksinasi mampu meminimalisir tingkat keparahan seseorang yang terpapar COVID-19 hingga mengurangi risiko kematian. Kelompang pertama, kelompang kedua, maka sistem deteksi dini itu diaktifkan terus. Sampai dengan sekarang belum diturunkan sistem deteksi dini itu. Apa itu? Kegiatan testing tetap tinggi. 8,4 kali lipat lebih tinggi daripada standar WHO. Kegiatan tracing tetap tinggi. Warga diminta patuh protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian untuk membantu mencegah lonjakan kasus COVID-19 kembali terjadi di tanah air. Sampai jumpa di video selanjutnya.